Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sore, selamat pagi, selamat malam Dan selamat siang Buat kawan-kawan semua dimanapun berada Oke kawan-kawan jadi di sore hari ini Kita akan menunboxing sebuah paket pancingan Yang baru datang lagi kawan Nah tentunya Seperti ini dia penampakan paketnya Ini adalah paket joran Yang baru saja nyampai kawan Nah kita langsung Cek penampakan seperti apa kawan Oke jadi ini dia Jadi kita kedatangan lagi paket Dari Relix Nusantara Tentunya joran capung 702 Yang Penta Series generasi yang ketiga Seperti ini untuk penampakan sarungnya Seperti ini warna kuning Perpaduan kuning dan hitam Seperti ini Di luarnya ada tulisan Relix Nusantara Capung 702 Penta Series Yang generasi ketiga Nah ini kita dapat bonus Sticker juga kawan Seperti ini Dari Relix Nusantara Oke kawan jadi kita langsung Buka saya penampakan joran Seperti apa kawan Untuk Penta Series Yang generasi ketiga Oke kawan Jadi penampakan joran Seperti ini dia kawan Untuk bagian batnya Paling bawah Seperti ini dia Untuk real sheetnya Ya masih seperti Relix Nusantara Yang biasa Belum ada perubahan Terus untuk Desain Desainnya Ini ada warna hitam Warna silver Dan ada warna pink Eh warna pink Warna ungunya Terus perpaduan warna hitamnya Untuk keseluruhan jorannya Seperti ini dia Penampakannya Oke kawan kita langsung Review saja Dari bagian Paling bawah Oke kawan Oke untuk bagian bat Paling bawah Seperti ini dia kawan Dia tidak menggunakan Busa lagi Tapi dia menggunakan Bahan plastik Seperti ini Nah untuk bagian Paling bawah Seperti ini Desain by Relix Nusantara Terus di bat Paling bawahnya Sini ada Logo capung Generasi ketiga Seperti ini dia kawan Nah ini dia membedakan Penta series Dengan yang Generasi sebelumnya Generasi kedua Dan pertama Dia bedanya di bat Nah Sudah pastinya Japan style Disini Ada Logo Relix Nusantara Seperti ini Nah untuk Real seatnya Seperti ini dia kawan Untuk Penguncinya Berada di bagian atas Real seatnya Seperti ini Tentunya sudah menggunakan Clicker untuk Real seatnya Seperti ini Nah untuk Real seatnya sendiri Dari brand Relix Nusantara Ini bisa dilihat Dari Relix Nusantara Nah kita ke atasnya sedikit Jadi disini ada Perpaduan warna hitam Warna gold Dan warna ungunya Seperti ini Dan disini ada Tulisan Capung 702 Penta series UL Seperti ini Dan Untuk Kapasitas Daripada Joranya ini Di line 2-6 Lips Lebih mantap lagi 2-6 Lips Untuk Lurnya Di 2-10 gram Ini bisa dilihat Dengan jelas 2-10 gram Nah untuk Bagian atasnya Seperti biasa Ada motif-motif Timbulnya Seperti ini Seperti ini Nah untuk ring guide-nya sendiri Dia menggunakan C-Guide Dari C-Guide Ini dia Seperti ini Menggunakan C-Guide Untuk ringnya Nah ini Kalau C-Guide-nya Sudah pasti Dijamin Mantap Kawan Oke di Seksi bawahnya Ada satu ring guide-nya Seperti ini Penampakannya Nah untuk Bahannya Untuk bagian bawah Tentunya Dia masih Menggunakan Bahan Carbon Carbon hollow Seperti ini Dia masih Hollow Nah tentunya Dia Modelnya Sambung Atas Kawan Jadi Untuk Ceweknya Bagian atas Dan cowoknya Di bagian bawah Kawan Seperti ini Nah ini Untuk Seksyen atasnya Seperti ini Dia kawan Penampakannya Coba kita hitung Ringgitnya Ada berapa nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total ringgitnya Ada 9 ringgit Dari Seksyen atasnya Ada 8 Dan Seksyen bawahnya Ada 1 ringgitnya Nah Seperti ini Nah untuk Eksyen daripada Jurannya Seperti ini kawan Untuk Juran capung sendiri Saya sudah jamin Kuat Walaupun saya punya Capung yang 6.62 Sempat patah Tapi Patah karena Memang kasar Dipakainya Dan Faik sama ikan Yang memang Di atas Kapasitas Daripada juran ini Tapi kalau untuk ikan-ikan Di atas 3 kilo 4 kilo 5 kilo Masih sanggup Saya sudah pernah Narik Kakap yang Besar Dan masih aman Jurannya Tidak terjadi Kerusakan sama sekali Cuman kemarin Rusak gara-gara Dipaksa Fight sama ikan Musar Oke kawan Untuk Juran Capung Penta series 702 Untuk panjangnya Di 210 cm Nah ini kita coba langsung Pasangkan aja kawan Nah ini dia penampakan Keseluruhan Daripada jurannya Seperti ini Lumayan mantap Untuk generasi ketiga Yang membedakan Untuk generasi ketiga Di bagian bawahnya Nah seperti ini Dia penampakannya Nah untuk actionnya tadi Sudah diperlihatkan Langsungannya Oke Oke Mungkin sekian dulu Untuk Juran Capung Penta series Ini sebenarnya Sudah berapa bulan Yang lalu Rilis Cuman baru Nyampe di saya Sudah banyak Yang pakai Dan saya sudah Sudah pernah melihat Review-review Teman-teman Yang sudah menggunakan Dan mantap Untuk buat Slow jigging Ini bisa digunakan Untuk slow jigging Casting bisa Lagi casting ya Tapi Saran saya Jangan coba-coba Pakai dasaran Karena Jangan sampai terjadi Seperti saya Saya gunakan Jualan capung Casting Buat dasaran Dan ujung omongnya Hancur Oke kawan Mungkin sekian dulu Untuk review kita Di kesempatan sore hari ini Mudah-mudahan bisa memberikan informasi Buat kawan-kawan Untuk link pembelian Nanti akan saya sematkan Di kolom deskripsi Untuk kisaran harga Ini masuk di harga 400an Sekitar 400 ribu Sampai 410 ribu Untuk harga Online nya Ini kan saya Kemarin sempat Ngambil dari Jawa Jadi Ya sekitaran situ 400 Sampai 410 ribu Itu sudah Harga Umumnya Di toko online Belum lagi Termasuk Ongkos kirimnya Nah Masing-masing Daerah itu Beda ongkos kirim Biasanya Oke sekian dulu Untuk review kita Di kesempatan sore hari ini Mudah-mudahan bisa memberikan informasi Buat kawan-kawan semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan sampai jumpa kita Di video selanjutnya Terima kasih